Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa yang terjadi di timur Laut Tuban atau di dekat Pulau Bawian disebabkan oleh aktivitas patahan atau sesar tua aktif di Laut Jawa. Daryono menyebut gempa ini tidak lazim karena berada di wilayah low seismicity namun berdampak merusak. Daryono menyebut gempa Bawian ini sebagai gempa krak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dibicu oleh sesar aktif. Sehingga kalau kita melihat peta tahanan tektonik yang ada di wilayah tersebut, epicenter ini berada di zona sesar tua yang namanya sesar meratus. Kemarin itu cukup kaget, cukup taksib juga bahwa ada gempa berkekuatan 5,9 dan 6,5 di situ. Ini sebuah sebenarnya ditanda kutip tidak lazim ya. Ini harus kita pahami bahwa Jawa Timur Ansaman tidak datang dari Selatan-Selatan, tapi juga dari Jawa, juga dari Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.